Intro Terima kasih sudah klik video ini Halo guys ketemu lagi bersama Erwan disini Dan ini adalah tutorial Isi Warship 2009 Yang akan saya bahas dengan singkat Dan mudah bagi teman-teman untuk mengerti Jadi kalau teman-teman memperhatikannya dengan baik Pasti teman-teman akan cepat memahami Apa itu aplikasi Isi Warship Dan sebelum itu teman-teman Saya mau untuk klik subscribe Like dan share video ini Supaya memberi manfaat bagi banyak orang Dan saya juga semangat untuk buat video-video menarik seperti ini Jadi teman-teman Kalau teman-teman yang belum tahu Apa itu aplikasi Isi Warship Teman-teman boleh nonton dulu video saya disini Tentang apa itu Isi Warship Dan bagaimana cara install maupun bagaimana cara download aplikasi ini Dan di dalam video itu Di link videonya sudah saya taruh Untuk download aplikasi Isi Warship 2009 Teman-teman kita langsung saja Isi Warship merupakan Aplikasi software Yang khusus buat komputer Untuk kita menampilkan presentasi Presentasi di layar proyektor Jadi fungsinya hampir sama dengan Microsoft Office PowerPoint yang ini Tapi dia memiliki peranan yang sangat penting Dan peranan yang jauh lebih baik daripada Microsoft Office PowerPoint Jadi teman-teman Isi Warship ini merupakan aplikasi yang cukup mumpuni Yang kita gunakan untuk presentasi Baik itu presentasi kata-kata Lagu dan seterusnya Banyak hal yang bisa kita gunakan Melalui aplikasi ini Jadi aplikasi ini sudah mengeluarkan beberapa siri Baik itu Isi Warship 2006 Isi Warship 2009 Isi Warship 6 Dan yang terbaru saat ini adalah Isi Warship 7 Tapi Isi Warship 2012 yang kita bahas ini Masih sangat layak untuk digunakan Dalam hal untuk mempresentasikan kata-kata maupun lagu Jadi teman-teman kita langsung saja Isi Warship terbagi menjadi 3 bagian Yang pertama adalah schedule Di dalam schedule ini kita mempersiapkan Segala sesuatu yang akan tampil di Di proyektor atau di Layar yang menampilkan hasil dari pengolahan kita Dalam schedule yang ini Jadi teman-teman dalam schedule kita mempersiapkan Segala sesuatu yang akan tampil di proyektor Dan yang kedua adalah preview Preview hampir sama Tapi preview lebih kepada kita Melihat Hasil yang sudah kita edit Disini Sebelum ditampilkan di layar Sebelum ditampilkan di live Jadi preview dimana kita bisa mengganti dulu kata-katanya Atau melihat kembali ada kesalahan dan seterusnya Kita juga bisa mengganti backgroundnya Jadi disini backgroundnya hitam Kita bisa mengganti dengan gambar Maupun dengan video maupun animasi Jadi teman-teman kita bisa menggantinya Saya contohkan seperti ini Kita bisa menggantinya sebelum tampil di live Yang ketiga yaitu live Live ini adalah segala sesuatu yang sudah tampil di proyektor Segala sesuatu yang sudah tampil di layar Jadi apa yang sudah tampil di layar Dia ada disini teman-teman Jadi seperti ini Saya akan contohkan Ini adalah layar Atau tampilan bagi operator isu worship Sedangkan yang tampil di layar adalah seperti ini Kalau dia Kata live nya ini Dia seperti ini Ini sementara live Sementara Menampilkan hasil dari Pengolahan isu worship Sedangkan kalau kita klik seperti ini Sementara tidak menampilkan apa-apa di layar Jadi seperti itu ya teman-teman Jadi saya lanjut Ketika sudah ada di live Teman-teman Apa yang ada di live ini Tampil di proyektor Jadi layar latar belakang yang hitam Dan kata Kata dead ini Teman-teman Itu adalah Apa yang tampil di layar Jadi ketika kita menggantinya seperti ini Di layar pun akan Ikut berganti sesuai dengan Pilihan kita Seperti itu ya teman-teman Oke kita lanjut Jadi Ada Berapa hal yang ingin kita Saya bahas Ini adalah Menu Dalam aplikasi ini Ada file Ada new schedule Open schedule Dan seterusnya Kita bisa juga print schedule nya Dan seterusnya Ini schedule Di dalam Di dalam menu schedule ini Kita Ada beberapa pilihan Di sini ada Edit song in database Jadi kita bisa edit Lagu yang sudah ada di sini Kemudian Add song to schedule Jadi Ini adalah Bagaimana Kita membuat Lagu baru Atau membuat Kata-kata Baru yang kita ingin Persiapkan untuk tampil di live Kemudian yang berikut Add powerpoint Jadi kita bisa Memasukkan juga Setiap dokumen Atau file kita Yang sudah kita edit Di powerpoint Kedalam sini Untuk ditampilkan juga Di live Jadi isi worship Juga bisa Menggabungkan Aplikasi Apa Bisa menggabungkan Dokumen kita Di powerpoint Kedalam Isi worship 29 Seperti itu ya Jadi Yang berikut Song Ini yang sama Seperti tadi Kita bisa Membuat new song Delete song Maupun edit song Yang sudah pernah kita buat Seperti itu Oke Dalam menggunakan Isi worship Kita harus tahu Cara untuk kita Meng-connect Isi worship ini Dengan Proyektor Jadi yang pertama Teman-teman Kita harus Rubah Tampilan Atau Kita rubah Display setting kita Kita Mungkin buka Seperti ini ya Teman-teman Mungkin bisa ikuti Apa yang saya buat Kalau teman-teman Sudah mempraktikannya Kita klik display Display setting Ini tampilan Pada Windows 10 Kalau teman-teman Punya tampilan Pada Windows 7 Windows 8 Mungkin tidak akan Jauh berbeda Hanya mungkin Tampilannya saja Yang berbeda Kita klik Connect to Display Ya seperti ini Kita klik Connect to Display Kalau Pilihannya Tidak ada Teman-teman Kita langsung Klik saja Tombol Di Papan keyboard Windows Tambah B Bersamaan Windows Dan B Ya Windows dan B Maka dia akan muncul Seperti ini Jadi ini untuk Proyektor Jadi Yang sementara Saat ini Karena saya Belum Connect ke proyektor Jadi statusnya Seperti ini PC screen only Jadi yang tampil Cuman ini Tapi kalau kita Menggunakan Aplikasi Easy Warship Kita harus Merubah Tampilan ini Ke Extend Kita harus Merubahnya Ke Extend Kalau kita Duplikat Apa yang ditampilkan Disini Sama dengan Yang di proyektor Kalau kita Seekon screen only Jadi kita Menampilkan Hanya di proyektor Tapi kalau kita Menampilkan Extend Kita hanya Menampilkan Hasil dari Pengolahan Yang dilakukan Oleh Easy Warship Seperti itu Mungkin Teman-teman Boleh mengubahnya Kita klik Extend Untuk Menampilkan Di layar Tapi pada saat ini Karena saya Belum Connect ke layar Jadi saya Hanya Menggunakan Yang demikian Saja Oke Kita lanjut Pada pembahasan Tentang aplikasi Easy Warship Jadi Saya akan Contohkan Bagaimana kita Membuat sebuah Lagu Jadi Untuk membuat Sebuah lagu Kita klik Song Dan New song New song Seperti ini Teman-teman Mungkin saya Membuat sebuah Lagu Contohnya Lagu Kasih Ibu Kasih Ibu Jadi Ini title Tentang Judul dari lagu Yang akan kita Buat Yang akan kita Ketik Jadi Saya Ketik lagunya Kasih Ibu Kepada Kita Tak Tak Kalau kita Ingin Ini Tampilan Layar Baru Kita Langsung Saja Enter Dua Dua Kali Jum seperti itu jadi ketika kita sudah klik kita bisa preview dulu kira-kira ada kata-kata yang salah atau tidak demikian, kalau kita mau ganti backgroundnya kita bisa klik disini kita tergantung mau pilih yang mana saya mungkin pilih yang ini kita klik ok ok, ini kalau kita sudah selesai menambah lagu dia akan muncul disini semua lagu kita ada disini jadi schedule ini fungsinya untuk kita mendata atau kita merencanakan setiap lagu atau kata-kata yang akan kita tampilkan di live jadi misalkan saya mau tampilkan ini jadi saya tambahkan seperti ini ya saya mau tampilkan lagi mungkin ini saya tambahkan dan seterusnya bisa juga kita cari secara cepat disini misalkan saya mencari lagu dikasih ibu tadi mungkin seperti itu dan seterusnya jadi kita bisa cari secara cepat disitu jadi saya tambahkan misalkan tiga lagu kita bisa melihat lagu mana yang akan kita tampilkan terlebih dahulu kalau kasih ibu ini ditampilkan urutannya kedua kita berarti harus memindahkannya dengan cara kita klik seperti ini kita pindahkan dia di bawah atau dia paling bawah untuk lagu terakhir atau dia paling atas kita bisa juga drag saja seperti ini atau kita pakai manual seperti ini mau tambah lagu kalau kita mau hapus kita klik seperti ini tapi kalau kita mau tambah kita klik seperti ini bisa saja drag juga atau kita langsung klik tambah disini seperti itu ya teman-teman oke kalau sudah seperti itu kita klik seperti ini secara otomatis apabila kita klik seperti ini dia akan masuk ke preview untuk menampilkan apa yang sudah ada di preview ke live kita klik go live ini untuk menghubungkan dari preview ke live tapi kalau dari schedule ke preview kita hanya klik salah satu lagu dia akan secara otomatis pindah ke sini tapi kalau kita mau dari sini ke live kita harus mengklik go live seperti ini go live maka dia akan pindah seperti ini dan ini akan dia pindah ke nomor 2 lagu nomor 2 seperti ini jadi teman-teman cara kerja isi worship seperti itu memudahkan kita untuk kita mempresentasikan lagu maupun kata-kata apa saja yang kita tampilkan di proyektor seperti itu ketika kita sudah klik seperti ini secara otomatis yang di proyektor sudah tampil seperti ini saya contohkan ketika live kita hanya bisa lihatnya seperti ini oke ketika kita pindah dia akan berpindah seperti ini jadi teman-teman kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita tampilkan ketika lagunya sampai dikasi ibris dan seterusnya kita harus pindah ke bawah hanya memberi dan seterusnya kita bisa juga klik begini atau kita pakai tombol anak panah untuk ke atas maupun ke bawah seperti itu beberapa kemudahan yang bisa kita dapatkan dalam isi worship itu pembahasan tentang isi worship kemudian ada beberapa tombol dan fungsinya yang pertama adalah ini kita klik ini ini logo bisa juga kita setel seperti ini teman-teman kalau kita mau logo kita adalah yang ini kita klik seperti ini kita set as logo kemudian kita klik kembali kita klik dia akan berpindah ke logo yang sudah kita set bisa juga video dan seterusnya yang biasa orang manfaatkan seperti itu kemudian yang keberikut black screen jadi dia menghilangkan semua tulisan disini menjadi gelap seperti ini jadi ketika-ketika itu semuanya gelap kemudian yang ini menghilangkan kata-kata sedangkan backgroundnya tetap seperti ini kita klik kata-katanya hilang sedangkan backgroundnya tetap ada jadi ketiga hal itu fungsinya seperti itu ya teman-teman saya harap teman-teman bisa memahaminya saya kira cara kerja isi worship sangat gampang kalau teman-teman bisa memahami dan mengerti aplikasi ini jadi teman-teman kalau punya kendala dan persoalan teman-teman bisa tulis di komentar sekiranya mungkin saya bisa membalas dan memberikan jawaban yang tepat untuk teman-teman semua apa itu persoalan dan kendala teman-teman bisa juga teman-teman tulis di komentar untuk saya bisa tahu apa persoalan teman-teman yang berikutnya saya akan membahas bagaimana kita menampilkan pesan di bawah tulisan atau background seperti ini ya biasanya terjadi pada TV di TV-TV swasta biasanya ada muncul berita atau pesan singkat di bawah seperti ini ya teman-teman kita klik tanda seru ini kita klik ini ya kita klik pesan kita seperti apa misalkan saya mau klik selamat datang kita klik add berapa kali ingin dia ditampilkan kita klik saja dan seterusnya close dia akan tampil seperti ini tapi kalau teman-teman ingin dia jalan seperti berita yang ada di TV kita harus setting dia terlebih dahulu kita klik live kita pilih option nah disini kita klik dan kita ubah dia ubah ini static jadi scrolling kita klik ok jadi kenapa kita harus ubah dia ke sini supaya dia jalannya dari kanan ke kiri seperti itu ya maksudnya kita klik kembali kalau sudah pernah kita tulis kita tinggal klik ini teman-teman selamat datang kita add berapa kali ingin dia ditampilkan tergantung dari kita jadi kita add dua kali dia bisa muncul dua kali kalau kita add tiga kali dia muncul tiga empat dan seterusnya kalau kita mau hapus kita tinggal klik remove 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 dan seterusnya jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua kalau sudah setelah kita close seperti itu jadi teman-teman fungsi dari isi worship memiliki peranan yang sangat banyak dalam hal kita mempresentasikan hasil kerja kita dengan lebih maksimal kemudian saya langsung membahas tentang Alkitab di dalam isi worship jadi seperti itu Alkitab fungsinya juga hampir sama jadi ini khusus untuk di gereja teman-teman kalau menampilkan Alkitab kita harus memasukkan dulu Alkitab dari disk dari data yang sudah kita simpan karena ketika kita install pertama Alkitab dalam bahasa Indonesia belum ada yang ada cuma yang seperti ini jadi teman-teman bisa memasukkannya di dalam aplikasi isi worship menggunakan ini kita klik dan kita cari dimana Alkitab kita kita simpan dan kita masukkan dan akan seperti ini oke saya akan menjelaskannya jadi kita bisa cari dulu mau buka dimana kita klik saja misalkan saya mau buka di ini kita tinggal klik begini dimuncul di preview kita tinggal go live dan seperti itu dan di go live sudah ada muncul seperti itu kalau teman-teman mau menambahkan video atau menambahkan gambar animasi dan seterusnya keisi worship caranya adalah seperti ini kita klik background kita klik option kita klik add kalau teman-teman mau masukkan satu kita klik add saja tapi kalau mau masukkan lebih dari satu kita klik add multiple kita klik seperti ini dan kita cari dimana background kita misalkan ini background saya background video ini background gambar dan background video saya belum saya masukkan jadi teman-teman mungkin kalau sudah punya video tinggal saja masukkan seperti itu masukkan seperti ini kita klik ok open kita tunggu dan dia akan import ke dalam setelah itu kita klik ok karena ini bukan video yang saya maksud maka saya akan mencobanya yang lain dan seterusnya kalau teman-teman mau hapus kita klik yang di file yang ingin kita hapus kita klik option kita klik seperti ini dan kita klik delete dan yes dia akan terhapus seperti itu kalau ingin menghapus ok demikian tutorial saya tentang isu worship kalau teman-teman punya pertanyaan punya saran teman-teman bisa komen di bawah supaya saya makin terbantu dan saya juga bisa membantu teman-teman dengan lebih maksimal lagi oleh karena itu sekian untuk tutorial kali ini saya berharap tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman bisa membantu teman-teman semua dan jangan lupa untuk klik subscribe like dan share video ini supaya saya makin semangat untuk buat konten yang menarik dan membantu teman-teman maupun banyak orang lainnya terima kasih sudah berkunjung dan nonton video ini sampai jumpa di tutorial berikut selamat menikmati selamat menikmati